Video kali ini kita lagi melihat mercusuar yang ada di kota Tarakan ya teman-teman Cuma ini mercusuarnya gak bisa dimasuki karena ini ada pengunjung harap lapor Berkunjung ada jamnya Tapi saya melihat sekitar ini gak ada tempat untuk melapor Dan disitu tuh juga gak dapet tugasnya sama sekali gitu kan Sebenernya tempat ini sudah lama saya incar untuk saya datangi Cuma saya bingung aksesnya lewat mana Dan ketika saya sudah mendapatkan aksesnya untuk masuk Ternyata tidak ada ininya tidak ada petugasnya Sangat disayangkan begitu kan Saya pengen juga masuk dan melihat-lihat Dan pengen tahu sih di mercusuarto ada apa seperti itu Hanya saja saya kecewa juga ketika saya datang kesini Ternyata gak ada petugasnya Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman Menurut beberapa informasi yang saya dapat Sebenernya masuk kesini tuh bisa cuma harus berbayar Cuma gak tau berbayarnya dimana seperti itu kan Jadi saya yang muter-muter gini aja lah Gak tau mau ngapain lagi Terus ngelihat di sekeliling juga sepi Gersang panas Mau gak mau ya akhirnya Saya coba jalan kaki lah Ngeksplorasi apa yang bisa dilihat seperti itu Dan ternyata disini tuh Masih semak-semak dan kebun-kebun teman-teman Jadi disini tuh jalan setapak seperti ini aja Dan ini tuh jalan buntu Gak ada jalan akses kemana lagi Atau akses menuju ke daerah lain Atau ke tempat lain seperti itu ya ditarahkan Jadi ini mercusuarnya baru dibangun sekitar beberapa tahun Jadi saya gak tau yang membangun ini Dari kementerian apa Yang kemungkinan sih kementerian perhubungan Cuma saya belum tau lebih lanjutnya Seperti itu Ya mudah-mudahan lah lain waktu Saya bisa kesini lagi Dan saya bisa ngelihat teman-teman Ada apa sebenarnya di dalam mercusuar itu Dan ini kan bisa jadi destinasi wisata juga ya ditarahkan ya Artinya ya fasilitas-fasilitas seperti ini tuh Bisa menjadi hiburan tersendiri lah Bagi warga tarahkan Seperti yang kalian ketahui ya Tarahkannya hanya sekedar pulau Jadi gak bisa kemana-mana Jadi akses menuju masuk dan keluar pulau itu Kalau gak lewat laut ya lewat udara Seperti itu Jadi Untuk hiburan atau wisata alam Ditarahkan ini kurang begitu Banyak teman-teman Seperti itu Jadi kalau disini tuh orang pada Sibuk Belanja masuk ke bioskop Nonton dan sebagainya Seperti itu Karena ya Satu-satunya kota besar yang ada di Kalimantan Utara ya Cuma tarahkan aja teman-teman Seperti itu Nah ini Kondisinya ya Di bawah tuh sudah laut Ya kan Jadi kalau air pasang Dia tenggelam Seperti itu Jadi Saya masih bingung Kasian juga bocil ini Sudah kepanasan ya disitu kan Dan akhirnya saya pun Berinisiatif untuk Pergi meninggalkan Tempat ini Jadi Untuk video ini Seperti itu teman-teman ya Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Video ini Dan channel ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Teman-teman Oke Jangan lupa Ditunggu video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya